Sementara itu saudara di rumah sakit Polri Jakarta, tim DVI masih membutuhkan data anti-mortem untuk membantu proses identifikasi korban Sriwijair PKCLC. Salah satu diantaranya adalah rekam gigi, hingga saat ini 24 jenazah penumpang Sriwijair PKCLC sudah teridentifikasi dari total 62 korban. Apun yang digunakan seolah korban terakhir atau belum dicuci itu bisa dibawa untuk sampel DNA. Kemudian tadi gigi, informasi gigi juga sangat penting, jadi ada catatan dokter gigi atau minimal foto ketawa, foto tersenyum, itu juga diperlukan. Kemudian sidik jari, ini data primer yang tiga adalah sidik jari, itu bisa dikumpulkan dari kalau pernah ngurus SKCK, bisa diambil dari situ. Kalau misalnya data kependudukan, itu juga bisa dari KTP atau dari IJASAH.